Hai semuanya kembali lagi di kitchen mom's doing yuk kita memasak hari ini saya mau bikin sambal yang bisa tahan lama dan juga ada rasa ikannya bahannya juga mudah sekali lho ini saya pakenya ikan asap tomat bawang merah cabai merah cabai rawit hijau cabai rawit merah garam gula pasir kaldu bubuk ikutin videonya sampai selesai ya sambalnya kita halusin dulu terserah ya mau pakai ulekan juga bisa ini yang dihalusin ada cabai merah cabai rawit merah hijau dan bawang merah tomat ikan asapnya kita ambil durinya dan sambil disuir-suir kecil sambalnya kita goreng terlebih dahulu terus dikasih garam gula pasir kaldu bubuk ini airnya biar menyusu dulu ya soalnya tadi pakainya pas dihalusin pakai air jadi minyak gorengnya terakhir terus masukin ikan asapnya kita koreksi juga ya rasanya kalau sudah pas siap untuk dinikmatin dong lebih mudah kan cara bikinnya dan juga lebih praktis semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dipencet subscribe-nya ya Mam biar aku tambah semangat memberikan resep-resep lagi terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya I will see you in the next video bye bye you 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 Terima kasih.